Intro Halo, apa kabar Mitra Tia TV? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan hari ini hari yang luar biasa bagi kita semua. Tentu saja ini suasana pandemi masih menyelimuti kita semua dimanapun Anda berada. Dan tentu protokol kesehatan menjadi hal yang utama untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Newspedia edisi kali ini menghadirkan beberapa narasumber ini kaitannya dengan dunia medsos dan juga tertib berlalu lintas. Dan tema yang diangkat pada Newspedia kali ini adalah sosialisasi tertib berlalu lintas melalui media sosial. Nah, kita akan berbicara lingkupnya adalah di seputaran Solo Raya, tapi lebih mengecil lagi mengelucut ke kabupaten yang terkenal dengan slogan makmurnya yang ada di Sukoharjo. Pun demikian, Solo Raya pun kita akan singgung di sana karena narasumbernya salah satunya juga mewakili Solo Raya dan sekitarnya. Nah, sudah hadir di studio menemani saya Henry pada kesempatan kali ini. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Kanit Dik Yasa Polres Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Guntur atau Seti atau Awan? Guntur, Guntur aja. Guntur kali ya? Oke, luar biasa ini sudah di Sukoharjo berapa waktu ini bertugas di sana setelah atau sebelumnya di Solo juga ya? Di Solo juga, Solo Raya juga sebelumnya di Surakarta, Konsep Banjarsari sekarang di Polres Sukoharjo. Oke, baik. Kemudian di sebelah kiri ini adalah Ketua dari ICS Sukoharjo ya? Kita identik ya, kalau ICS mungkin bisa jadi info cegadan Seragen, info cegadan Surakarta. Kalau saya sendiri orang Solo, ICS jadi dengan Surakarta atau Solo. Tapi ICS yang kita hadirkan di sini adalah Sukoharjo ya? Oke, ada Mas Pria atau Mas Sembodo atau Mas Ardi ya? Mas Ardi saja. Ini ada nomor membernya ya? Ada, 001. Tanda tagar 001. Sampai berapa itu? 3 digit, sudah puluh semua? 257. 257 ya, termasuk selakunya Anda barangkali ya? ICS Sukoharjo ya? Betul. Menyebutnya, ada di media sosial Facebook dan Instagram atau Facebook saja? Kita main cuma Instagram, Youtube, sama WA. Oke, baik. Ini yang nanti akan kita tanya juga dari Ketua HDCI Pengcap Surakarta ini meliputi Sukoharjo juga ya? Ada Mas Agung Yudanto. Kabar sehat walafiat? Alhamdulillah, sehat. Mas Agung naik Herli juga ke sini? Tadi naik Mio, Mas. Metik ya? Kayaknya khusus ini ya? Kecuali kalau touring begitu ya? Jauh begitu baru pakai Moge. Oke, ini ngomong-ngomong ada member juga ya? Sama halnya dengan ICS? Sama. Kita kan menggunakan KTA. KTA ya? Penomoran induk ini kan dari pusat. Dari pusat juga kan. Kalau di level ICS ada sekitar 250-an. Kalau di ICI sendiri? Kalau bicara di Surakarta sendiri, kita untuk total anggota hampir sekitar 98. 98? 98. Oke, luar biasa. Nanti akan terus bertambah itu sepertinya ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, ini kaitannya dengan tertib berlalu lintas melalui media sosial. Jadi memang sudah eranya ya, sudah dunianya bahwa sekarang apa-apa identik dengan torehan atau lentikan dari jari jemari untuk mengomentari kemudian dalam bentuk-bentuk sosialisasi ini juga bisa dilakukan melalui media sosial, melalui smartphone yang sudah barang tentu menemani kita 25 jam ya? Satu jam itu kemana ya? Jadi orang tidur sekarang bangun pun sudah identik dengan mana handphone saya begitu ya? Bukan tanya kapan harus ikat gigi dan sebagainya. Tapi smartphone dulu yang ditanyakan. Nah ini juga sosialisasi apakah juga menjamah daripada smartphone ataupun media sosial yang memang sekarang ini kayaknya menjadi salah satu senjata kekinian yang boleh jadi dimiliki oleh teman-teman begitu. Termasuk dari lintas polri, apakah juga melihat ada apa namanya kans untuk mensosialisasikan dari dunia medsos? Ini juga sudah berlaku atau bagaimana sejauh ini secara global umumnya? Sejauh ini untuk medsos sangat berperan penting ya? Kalau dulu kita sosialisasi mungkin harus mendatangi kelompok massa dan sebagainya, kita bisa menggunakan media sosial. Seperti saat kita menyampaikan pendidikan masyarakat terkait terlalu lintas di sekolah-sekolah saat ini melalui zoom meeting dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi memang ini juga wahana atau boleh jadi cara yang memang diterapkan juga oleh polri ya? Khususnya di Soekorjo sendiri. Apalagi musim pandemi ini kita dibatasi untuk ruang gerak, menjaga jarak dan sebagainya. Akhirnya salah satu jalan dari kita untuk mensosialisasikan terkait tertibu lalu lintas dengan media sosial. Baik Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau menggunakan masyarakat, adik-adik sekolah saat ini mereka bisa di rumah masing-masing, kita bisa mensosialisikan lewat zoom meeting. Zoom meeting, oke jadi semuanya serba dalam jaringan ya. Ini juga berlaku dalam sosialisasi. Nah, banyak kemudian akun-akun yang memang menjadi hal-hal penting untuk kita serap informasinya. Salah satunya adalah ICS Suku Harjo ini ya, yang selalu update dengan kabar-kabar terkait. Di sana ada admin dan lain sebagainya. Ini melibatkan banyak orang ya. Dan atau mungkin boleh cerita dulu ICS Suku Harjo, sejak kapan hadir? Iya, terima kasih mas. Untuk ICS Suku Harjo itu hadir di dunia maya. Itu dari tanggal 15 September tahun 2016. 2016 ya. Pemrakarsanya saya sendiri, kebetulan waktu dulu itu belum ada rekan-rekan atau anggota yang lain. Karena saya motivasinya itu dari ICS Sulu. ICS Sulu, oke. Betul, ICS Sulu yang dikembangkan melalui medsos Facebook. Facebook, ya. Anggota-anggotanya berperan aktif dalam mengabarkan suatu informasi, kegiatan apapun. Yang ada di wilayah Surakarta tentunya. Sehingga memotivasi saya untuk membuka komunitas baru, info cegatan yang di Suku Harjo. Kebetulan tahun 2016 waktu ilang itu, itu tidak ada info cegatan di wilayah Surakarta. Untuk itu saya membuka komunitas itu merekrut sebanyak-banyaknya anggota. Nah, itupun kita ada seleksi. Tidak semua kerekrut, tapi ada tahapan seleksi. Yang aktif dan yang pasif. Kalau yang pasif nanti kita ya kena reshuffle dan sebagainya. Jadi kita terus berbagi lah, berkontribusi untuk memberikan informasi ke masyarakat. Begitu. Saya kira ini yang dimaksud adalah pengurus inti, begitu ya. Kalau mungkin member ataupun jumlah anggota, follower dan sebagainya, sudah mencapai berapa sekarang? Ribuan? Sekarang sudah 167 ribu. 167 ribu. 167 ribu, ya. Oke, pasti itu bukan dari Soekarjo saja ya. Iya, mendunia. Soekarjo saja ya, bahkan mendunia. Iya, betul. Oke. Dan ini jadi salah satu wadah yang memang cukup efektif ya. Dari pihak Polri juga melihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman dari HDCI ya, yang identik dengan mobil dan sebagainya. Ini sebagai komunitas. Mas, ataupun juga boleh jadi tim yang memang senantiasa gerak di jalan itu dengan mugenya. Sejauh ini bagaimana Mas, Solo Raya? Peminatnya tambah terus atau bagaimana? Nah, kalau untuk di HDCI sendiri, Alhamdulillah sampai saat ini peminatnya bertambah. Hanya saja kalau bisa saya sampaikan mengenai masalah berlalu lintas. Iya. HDCI ini kan komunitas yang mewadai pehobi motor besar merek Harley Davidson. Iya, betul. Nah, terkadang itu indikasi yang terjadi di jalan, di saat ada yang menggunakan Harley, itu HDCI. Nah, padahal ada beberapa, itu yang memang anggota kita, ada yang di luar daripada anggota HDCI. Karena memang klub-klub motor besar itu memang banyak. Banyak, tapi salah satunya di tempat kita, HDCI itu kan ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ada. Kita terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, susunan pengurusnya juga jelas semua. Bahkan untuk di saat anggota mau masuk pun, kita juga ada filtrisasi. Oke, seleksi juga. Seleksi dulu. Karena ya rentetannya kan CC-nya besar ya. CC besar dan suaranya itu besar. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, mohon maaf, motor yang dua tak. Itu sebenarnya lebih bising di mereka. Karena untuk di faible-nya kita itu kan sebenarnya masih safe, sebenarnya masih aman. Nah, itulah yang kita edukasi ke teman-teman Harley. Makanya terkadang ada kesan bahwa pakai Harley itu orangnya kenceng-kenceng semua wok motornya. Karena kalau misalnya kita bisa ngasih edukasi ke teman-teman yang belum pernah menggunakan, kan kondisinya memang motor itu panas. Karena CC-nya besar tanpa radiator, tanpa kipas. Jadi memang kita memang lajunya itu memang tidak terlalu kencang di angka sekitar 70-80, tapi konstan. Dan tadi terkadang karena suaranya kencang, bawanya kelihatan kencang. Nah, asumsinya motor ini, motor jalannya kenceng-kenceng ini. Ya, kalau enggak, kenceng tapi enggak kerasa. Ya, terlalu nikmat ya di atas tumbangannya begitu. Baik, HDCI, kemudian ICS, apakah juga ada anggota wanitanya? Kita akan tanyakan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Newspedia. Baik, pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Newspedia. Masih kaitannya dengan sosialisasi tertib berlalu intas. Ini apa yang sudah dilakukan dan metode kekinian adalah bentuk-bentuk dari penggunaan media sosial yang dirasa menjawab tantangan, menjawab zamannya. Nah, kalau kita menghadirkan HDCI, pastinya lah ya. Ini sambung-menyambung jadi satu, itulah Indonesia. Kaitannya dengan ICS, namanya saja sudah kelihatan, info cegatan. Kalau dulu ada cegatan di mana ya, hubungannya dengan polisi juga. Wah, ada cegatan ini. Kalau dulu, bro, ada cegatan ini, hati-hati bawa surat-surat. Itu info pertama, ICS terkenal. Jangan, apa namanya, kemudian tidak lewat di situ dan lain sebagainya. Info cegatan. Dari namanya saja, ini dari pihak polisi sendiri, kesindir nggak sih? Ada nama akun seperti itu. Wah, saya mau bikin apa namanya di sini, operasi begitu, udah dikasih tahu nih membernya dari ICS. Kalau bagaimana jawaban Pak Guntur? Kita nggak ghibah ya, ada orangnya. Pak Guntur juga anggota ICS juga lho. Oh iya, betul ya. Ini info apa ya, yang positif. Info cegatan Soekarjo ini positif lah. Intinya membangun, di mana itu ada kejadian, nggak harus cegatan dari Polri ya. Dari Polri sendiri, Alhamdulillah saat ini, Kapolri yang baru ini, di bulan Maret kemarin, meloncengkan program baru yaitu ETHLE, Electronic Traffic Law Investment. Di mana saat ini, nggak perlu anggota Polri yang banyak melakukan cegatan di suatu titik, titik tertentu untuk melakukan operasi pengguna kendaraan. Saat ini, kita dipermudah dengan elektronik melalui CCTV, diletakkan di simpang-simpang 3, simpang 4, di beberapa titik di wilayah masing-masing. Nah, ini mempermudah kita untuk mendeteksi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, baik yang nggak pakai helm, nggak pakai shipping bed, dan sebagainya. Nah, ini dari sisi positif, apa ya, elektron chart ini, media sosial ini. Saya kira ini sangat membantu ya, Pak, yang kemudian menjadi sebuah wadah. Jadi, ICS sekarang itu wadah bentuk dari semua informasi sepertinya ya, Mas Ardi ya. Kalau dulu sepertinya ini identik dengan cegatan. Sekarang lebih meruas. Apapun kejadian, termasuk sosialisasi. Nah, apakah juga ada bentuk-bentuk postingan, ataupun, apa namanya, dari member sudah pernah nih, bantu Polri di waktu kapan dan sebagainya ada itu, Mas Ardi? Terima kasih. Ya, di ICS sendiri kan lahir dari media, sehingga apapun yang bisa kita lakukan ya melalui media. Dan untuk kontribusi kami dari ICS Soekarjo untuk Polri tentunya, dalam hal ini tentang tertib berlalu lintas, ICS Soekarjo sudah membuat suatu konten. Waktu dulu-dulu juga sudah kami launching, mengenai tertib berkendara, tertib berlalu lintas. Terlebih saat ini, Bapak Kapolri itu sudah meluncurkan E-Tele, yang mana seperti yang Pak Guntur sampaikan tadi, sudah menempatkan CCTV di berbagai titik persimpangan maupun di pertigaan. Nah, untuk di media ICS sendiri, waktu menjelang launching-launching E-Tele, itu kita selalu bersosialisasi, memberikan pandangan ke masyarakat bahwa ini program Kapolri baru, kita harus mendukung. Bagaimanapun juga kita nggak mau mundur, kita harus tetap lebih berpikiran yang maju, untuk kemajuan kita bersama. Tentunya Bapak Kapolri juga dalam hal ini, mengutamakan prioritas yaitu keselamatan. Sehingga masyarakat dengan adanya E-Tele ataupun CCTV yang diletakkan di berbagai titik, membuat dampak masyarakat itu semakin sadar tentang artinya penting tertib berlalu lintas. Tentunya untuk keselamatan diri sendiri, warga maupun orang lain. Ya, itu memang ya. Karena bentuk dari kekhawatiran ataupun istilahnya safety, itu is no compromise. Tidak ada kata komanya. Kalau safety itu adalah hal yang utama. Safety is no compromise. Ini juga termasuk dari teman-teman ADCI ya tadi ya. Safety is no compromise. Apakah juga di sana ada kaum wanita? Tadi kita tanyakan sebelum break. Ada. Ada juga ADCI. Ada mas. Di kita ada rider wanitanya adalah. Jadi baik karyanya itu ada wanita. Bahkan kemarin sempat riding itu hampir selama 9 hari. 9 hari? Dari Lampung sampai dengan 0 km. Dia orang Solo. Lewat Medan kotanya. Iya. Jadi dari mulai Lampung sampai ke Palingbang, Bengkulu. Terus masuk di Medan sampai Padang. Bahkan sampai 0 km. Kalau Medan sungkem dulu sama Bang Icek ya berarti. Iya. Bang Icek. Teman saya dulu belum jadi wakil gubernur tapi. Sekarang udah nggak teman. Betul. Tapi luar biasa ini ya bentuk dari apa namanya emansipasi. Ternyata ada perempuan juga. Ada. Di sana. Termasuk ICS juga ya. Betul Pak. Berapa perempuan yang menjadi apa namanya pengurus inti gitu ya. Sesuai database yang saya miliki itu untuk rekan media ICS yang perempuan ada sekitar 25 orang. 25 orang. Iya. Itu yang masuk ke inti. Kalau secara global ya banyak. Oke. C.I. tadi ditanyakan siapa rider wanitanya kirain Bu Agung ya. Enggak. Ini memang menarik ya sosialisasi sekarang ini. Kalau kita mengerucut ke Soekarjo lah ya. Katakanlah memang di musim lebaran kemarin begitu. Ini jalur yang kemudian diminati oleh para pemudik meskipun tidak ada mudik di tahun ini ya. Mungkin kita ingin pantauan terakhirnya seperti apa. Kalau dulu kan banyak kejadian kasus kecelakaan dan lain sebagainya menuju Wonogiri. Tapi kalau di tahun ini bagaimana pantauannya Bundur? Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak. Tetapi selama kita melaksanakan operasi ketupat candi kemarin yang diakhiri tanggal 17 kemarin cukup terkendali. Tidak ada kemacetan alhamdulillah. Efek dari tol juga. Yang kedua juga saat ini dilarang mudik. Alhamdulillah tidak mengalami kendala yang berat untuk rekan-rekan yang melaksanakan di post pump Kartos Jura kemarin. Oke. Baik. Jadi kita berharap memang nihil ya bahkan tidak ada angka kecelakaan yang memang meskipun tahun depan kita berharap mudik sudah bisa dilakukan kembali begitu ya. Semoga ini salah satu jawaban juga barangkali agar corona ini juga lenyap dari muka bumi ini. Amin. Kita break dulu sejenak ini pemirsa masih ada dua segmen lagi untuk bertanya kepada beli-beli ini. Tetaplah di Newspedia. Kami segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Newspedia. Saya Henry. Masih ada Mas Agung, Mas Ardi, dan juga Mas Guntur ya. Ini saling bersinergi untuk mensosialisasikan agar tertib berlalu lintas. Kita membandingkan tertib berlalu lintas dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, pasti mengalami peningkatan yang cukup luar biasa begitu ya. Ini faktor kesadaran manusia itu sendiri pun demikian barangkali masyarakat secara pendidikan juga melebihi pada waktu itu lah begitu ya. Jadi sehingga semuanya itu teredukasi begitu. Nah, melalui bentuk-bentuk seperti apa? Kita belum tanya ke teman-teman HDCI tadi ya, bentuk dukungan sosialisasi ya. Barangkali juga kalau kita melihat orang nomor satunya di HDCI sendiri, pusat ini juga sosok jenderal polisi ya. Mantan Kapolri, mantan ketua IMI juga ya, Nana Soekarnan ini apa yang kemudian disampaikan kepada anggota? Dan ini juga salah satu bentuk pastinya sosialisasi tertib berlalu lintas di jalan raya begitu. Mau nggak Mas Agung? Kalau sesuai dengan arahan ketua umum kami, yaitu Bapak Komjen Purna Wirawan Nana Soekarnan, itu memang berdasarkan tagline kita, itu kan di sini ada HDCI, no complaint, no accident. Dan sekarang ada tambahan dari beliunya, no strobo, no sirene, dan no patwal. Sebenarnya inland mengarah terhadap arahan dari Bapak Kapolri ini. Jadi supaya kita di jalan itu tertib berlalu lintasnya seperti apa. Kalau tadi yang sudah saya sampaikan di depan, kita memang ada filterisasi untuk anggota. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan anggota itu pendataan secara motor dulu nih. Kelengkapan, surat, dan sebagainya kita cek semua, SIM-nya dia ada semua. Begitu dia sudah ada, kita andakan yang namanya safety rating ini Mas. Oh, safety rating. Nah, kita ada safety rating ini khusus untuk anggota baru HDCI, maupun anggota lama HDCI yang belum memiliki sertifikat. Oh, ada sertifikasi khusus ya? Jadi kita itu agenda hadir CI khususnya pengencap Surakarta. Itu ada agenda turing menengah, sorry, turing pendek, menengah, dan panjang. Nah, yang pendek itu mungkin yang di kota, ya kan? Mungkin dari Solo ke Soekarjo, kayak kemarin kita ada acara di Soekarjo pun, kita bakso, kita juga kan pasir ini tanpa patwal, kemarin dengan adik-adik Pantiasuan. Nah, yang menengah kita jalan misalnya ke Jogja, ke Boyolali, nah, terus di Tegal. Nah, yang jauh itu kita ke luar pulau kemarin, ke 0 km, ke Bali. Nah, di saat teman-teman anggota ini sudah mempunyai sertifikat safety rating, itu baru dia bisa mengikuti turing menengah. Jadi kalau misalnya belum menggunakan sertifikat turing, ini nggak bisa. Nah, kalau misalnya untuk ikut ke turing angkat, karena di kita pun juga ada regulasi atau penataan di saat turing ini, Mas. Jadi kita ada road captain-nya, ada yang sweepernya, kita ada mekaniknya, kita peribarkan di situ, bahkan orang medianya, nyusup kita juga ada. Itu harus selalu ngawal. Dan di situ pun kita harus tertata, misalnya di saat kita di jalan, untuk signage, oh di situ ada lampu merah, harus pelan seperti apa, di situ ada lubang, harus dua jajar, satu baris. Bahkan untuk kondisi di kita pun, karena memang, ya kembali lagi, alan dari ketua umum kita harus tertip alu lintas, salah satu yang paling bagus adalah safety rating ini. Nah, safety rating ini pun bukan kita yang menyelenggarakan. Bukan HDCI yang menyelenggarakan, tapi kolaborasi dengan kembali lagi. Ya, dari Polri. Kemarin yang kita lakukan adalah di Wonogiri, kebetulan. Wonogiri. Karena kenapa kok di Wonogiri? Kebetulan kami, ini karena kan HDCI pengincap Purwakarta, tapi anggota kami tersebar. Ada yang dari Wonogiri, nah kebetulan Alhamdulillah, ada respon positif dari belinya Bapak Kapolres Wonogiri dan Bapak Bupati. Bersinergi dengan kita, di sejakan tempat, kita berbarangan mengadakan safety rating. Nah, Alhamdulillah, ada beberapa impact bagus. Nah, beberapa rekan-rekan dari Purwakarta menyampaikan, Mas, nanti kalau misalnya ada safety rating, bisa ya, nanti di kabupaten sini, di kota sini. Nah, Alhamdulillah, dari situ akhirnya terpacu. Dan impactnya, ada beberapa rekan komunitas kita bermotor yang lain, itu juga menanyakan, Mas, kalau untuk safety rating ini, gimana? Caranya seperti apa? Nah, sebenarnya dari HDCI yang kita, karena regulasi ketentuan dari organisasi kami, Alhamdulillah, impact positifnya, beberapa komunitas yang lain mulai ngikut. Nah, tujuannya satu, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Nah, itu yang harus kita ambil, goal-nya di situ, tujuannya di situ. Jadi memang, kalau teman-teman HDCI melakukan, tadi touring pendek, menengah, ataupun juga panjang, ini menjadi salah satu pusat perhatian. Nah, justru kemudian di sanalah, pesan-pesan itu harus disampaikan. Ternyata di dalamnya, ada bentuk-bentuk sertifikasi, yang memang harus dilalui oleh anggota. Baik baru dan lama loh, bahkan ya. Betul. Oke, ini tanggapannya pasti positif ya? Iya. Mas Guntur, atau apalagi dari komunitas lain juga? Iya, betul. Memungkinkan nggak ini? Dari teman-teman di kiasa, nanti melalui Bapak Kasat, begitu ada khusus pelatihan untuk sertifikasi, seperti HDCI gitu. Jadi safety riding-nya, ini juga salah satu yang harus diteritipkan. Bisa, sangat memungkinkan sekali. Terima kasih dari kegiatan motor besar yang sudah memberikan contoh kepada komunitas klub motor yang lain. Walaupun saat ini, mereka sudah melengkapi kelengkapan lain sebagainya, sangat hati-hati di jalan. Tapi ya dari keputusan sendiri, khususnya lalu lintas, sudah memberikan antisipasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait saat ini yang etlay tadi. saat komunitas melakukan pelanggaran, nggak pakai helm, nggak mau melengkapi kelengkapan, tentu akan diberikan tindakan. Nah, ini sudah diberikan contoh yang baik. Nah, seterusnya, gimana Polri memberikan tindakan kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran, yaitu setelah tertangkap kamera, terpoto jebret, kita langsung mencari identitasnya. Nah, identitas kita dapatkan, kita datakan, kita kirim melalui kantor kos, kirim ke yang bersangkutan. Artinya kalau kita nggak berhati-hati jalan, menaik motor, naik mobil pun, nggak pakai seatbelt, wah ternyata saya melanggar, pernah melanggar di sana. Akhirnya ada fotonya, ada bukti pelanggarannya, baru menyadari. Nah, ini efek positif dari, apa ya, etlay ini. Akhirnya masyarakat mulai menyadari, sehingga angka kecelakaan lalu lintas, saat ini alhamdulillah, dari tahun kemarin hingga saat ini, sudah mulai menurun. Bisa ditekan ya. Bisa ditekan. Masyarakat sudah mulai berhati-hati, keluar dari jalan raya, harus menggunakan helm dan sebagainya. Ini harapannya seperti itu. Karena memang, kadang-kadang masyarakat itu harus diawasi. Kalau ada CCTV, kita masuk perumahan juga, perumahan ini diawasi CCTV 24 jam, orang juga mikir-mikir. Mau melakukan tindak kejahatan juga, mikir begitu ya. Sama dengan CCTV, yang mana memang pelanggarannya, pelanggarannya boleh jadi, nanti kapan itu ditagihkan, atau kemudian dikenakan sanksinya begitu? Oh iya. Begitu kita dapati, ambil gambar, mungkin besok sudah dapat. Artinya tidak jauh-jauh hari. Kita melakukan pelanggaran hari ini, mungkin besok sudah dikirim surat dari kantor pos. Kecuali mungkin yang sudah, kendala kita mungkin yang sudah balik nama, orang luar kota, itu harus ini double, ekstra kegiatannya, kita mencarikan data, sudah dimutasi kemana, harus ada pendataannya dulu juga. Harus ada penelusuran. Penelusuran. Oke, baik. Ini semoga menjadi, apa ya, antisipasi kita bersama. Kalau kemudian, teman-teman ICS sendiri, begitu ya, selama ini tidak ada, apa namanya, informasi yang mungkin, kaitannya dengan kecelakaan di jalan dan sebagainya, tercover oleh ICS Sukoarjo. Iya, tercover. Beberapa diantaranya yang mungkin, info besar begitu lah, tercatat di 2021 ini hingga lebaran kemarin lah, Ya seperti yang Mbak Guntur sampaikan, tadi mengenai 8 play, dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. ke masyarakat, ataupun ke pengguna jalan, sehingga, kecelakaan lalu lintas itu bisa ditekan. Jadi selama, kami perhatikan, trafik dari menjelang lebaran, dan setelah, itu nilai, angka kecelakaannya kecil. Sehingga, di kami juga, jarang-jarang mendapat informasi mengenai kecelakaan. Paling cuma kecelakaan tunggal, dan lainnya luka-luka ringan dan sebagainya. Untuk kecelakaan besar, sementara ini tidak ada. Cuma dalam ICS sendiri, kan tidak meng-cover pecelakaan saja. Tapi, tapi tindakan kriminal, seperti yang terjadi di Jumantono kemarin, kasus dugaan pembunuhan, penganian. Masuk ya? Masuk. Pohon tungbang pun masuk. Banjir, tanah langsung, kebencanaan. Masuk semua. Masuk bis di Unifed itu kemarin ya? Udah lama juga sih. Lampu merah-unifed. Lampu merah-unifed. Lampu merah, betul. Yang bis nabrak. Tapi, kalau ngasih informasi di sana, Mas harus jadi membernya dulu, kan kita otomatis mempersetujui begitu ya. Ada filternya di sana. Misalkan, kita follow di IG-nya, langsung follow saja, atau harus mempersetujui, atau bagaimana? Iya, follow. Follow langsung. Cuma kalau untuk pengurus, itu nanti ya kita seleksi, kita filter. Tapi kalau cuma simpatisan, ya cukup follow saja. Terus nanti informasi yang tetap didapat dari netizen, tetap kita saring dulu. Lepas filter dulu. Iya, kita ada orang lapangan. Di ICS itu, satu kecamatan sekitar ada tiga orang. yang tiap harinya bekerja di wilayah situ. Kali berapa kecamatan di ICS itu? Makanya memverifikasi dulu. Kali berapa orang. Kita verifikasi dulu, ini beritanya A1 atau tidak. Kalau misal A1, gimana kronologinya harus ada. Baru kita angkat. Jadi kita, seperti visi-visi di ICS Kuarjo kita, tidak menyebar hoax. Jadi benar-benar kita media yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Karena ini memang bedanya dengan medsos yang lainnya. Mungkin kalau si Biru ya Facebook, ini kemudian bisa posting siapa saja. Tapi memang bisa di filter juga sih. Iya. Kalau di Instagram, hanya melalui admin. Admin ya yang boleh ya. Adminnya saya sendiri. Jadi kalau di Facebook, saya lihat bisa 10 admin. Jadi misal ada yang sini admin satu ACC, admin berikutnya tidak ACC, jadi tekor gitu. Jadi kredit. Kalau lewat satu pintu, enak. Oke. Makanya itu pakai IG ya? Iya. IG satu pintu, kita verifikasi kejadiannya betul ya baru. Berarti ICS Kuarjo tidak mungkin ada di Facebook berarti ya? karena kita biar nggak kayak piyok ya. Fokus di Instagram. Informasinya. Lebih enak gitu mengoperasikannya. Filtrasinya lebih apa ya, tidak berbelit-belit. Begitulah ya. Baik, kita akan jelaskan dulu pemirsa. Kami akan segera kembali berikutnya di Newspedia. Baik, pemirsa di segmen terakhir, Newspedia. Berkenaan dengan sosialisasi tertib berlalu intas di kawasan Soekarjo pada khususnya ya. Karena memang menghadirkan orang-orang yang kemudian cukup konsekuen di dunianya. Termasuk juga bagaimana Soekarjo ini selain makmur juga tertib berlalu intas begitu ya. Baik, nah ini kemudian kita sudah sampai sebenarnya medsos yang dilakukan selama ini salah satunya. Namun ada banyak hal. Kemudian dalam rangka sosialisasi. Terlebih lagi dengan teman-teman di kiasa ini pasti melibatkan siapa saja yang kemudian apa ya, boleh dibilang kerjasama begitu ya untuk mensukseskan tertib berlalu intas dan sebagainya. Sejauh ini siapa saja yang terlibat, Mas Guntur? Oh ya, saat ini kita libatkan teman-teman dari DSUB. Selain dari Sarlanta sendiri, teman-teman dari DSUB. Dari CS pun memberikan informasi kepada masyarakat berkait kejadian-kejadian di wilayah Soekarjo khususnya. Nah, artinya kolaborasi kerjasama ini sangat membantu masyarakat untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan dari kepolisian. Selain polantas sendiri memberikan imbuan melalui masyarakat melalui paneling. Paneling itu pelayanan keliling. Setiap pagi kita menggunakan mobil pelayanan keliling di Simpangpat, di pusat-pusat keramaian, terminal, pasar, dan sebagainya kita memberikan imbuan. Tentunya di masa pandemi ini tidak lupa kita mengingatkan untuk 3M dan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dan sebagainya. Selalu kita imbu itu selain memberikan imbuan terkait keselamatan lalu lintas untuk selalu menggunakan perlengkapan kendaraan sebelum berkendara dan sebagainya, kita selalu mengingatkan tentang menjaga 3M dan 5M. Ini yang mulai dilakukan, banyak hal. Termasuk ke teman-teman di dunia pendidikan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Kalau melalui sekolah kita laksanakan melalui Zoom Meeting. Zoom Meeting ternyata. Nyusup juga ya? Sekolahan bisa mengajukan permohonan untuk kepada Dikiasa khususnya untuk memberikan pendidikan terkait tata tertib berlalu lintas yang baik. Jika kita laksanakan, mereka para anak-anak sekolah ini bisa di rumah masing-masing melalui HP ataupun laptop masing-masing melalui Zoom Meeting. Kita sosialisikan di situ juga. Oke, baik. Ini banyak jalan menuju sosialisasi. Medsos adalah salah satunya dan menjawab zaman now atau zaman kekinian. Nah, ke HDCI ini memang bagaimana kemudian motor gede, kalau lewat selalu mencuri perhatian ya. Mas Tegung ya. Jadi pas ini kalau kerjasama dengan pihak kusri bagaimana men-sosialisikan tertib berlintas begitu ya. Nanti diinfokan melalui ICS juga. Suko Arjo. Suko Arjo. Suko Arjo ya. Nah, ini kalau dulu memang banyak kita temui ya. Apa namanya, bahkan sekarang ini masyarakat sebagian masih menganggap dalam tanda petik wah, teman-teman motor gede itu sedikit arogan ini kalau di jalan. Namun nampaknya sudah ditepis ya. Ini terbukti dari waktu ke waktu satu, dua tahun terakhir ini tidak ada kasus-kasus seperti itu. Atau ada di ICS Suko Arjo? Nggak ada ya? Nihil ya? Atau bagaimana? Mas Agung. Kalau insya Allah sih di wilayah Kansiden Surakarta lebih di Suko Arjo. Insya Allah aman sih. Dalam artian, mungkin yang arogan itu oknum. Kalau misalnya yang selama ini itu tadi saya setuju mengenai masalah semboyan daripada ICS Suko Arjo. menyampaikan berita secara fakta. Terkadang itu, ya itu tadi saya sampaikan di awal. Orang memakai Harley itu HDJI. Itu kan ada beberapa kejadian kayak di kota, beberapa kota di provinsi lain. Itu begitu, kita kan ada satu grup nasional. Setelah kita cek, memang bukan anggota dari HDJI. Karena di kitapun, di saat kita mau berangkat atau mau jalan touring, itu kita selalu memperhatikan kemampuan handling rider-nya ya? Ya, tim kita. Misal disitu motor yang CC-nya nggak terlalu besar. Karena Harley itu CC-nya kan macam-macam. Dia nggak terlalu besar, kita taruh di belakang road captain. Artinya di saat dia bench-nya sudah mulai mau habis, itu kita yang di belakang sudah bisa untuk di belokan. Dia handing-nya kurang begitu pas, dia nggak kita taruh di paling belakang. Di belakang road captain juga. Kalau misalnya dia berjalan sendiri dan ada di video beliau arogan atau apa anggota kita, itu ada sanksinya. Dari mulai KTA, ke anggota dan anggota, kita cabut. Terus ada VES rompinya DCI Surakarta, itu nanti kita lepas dan ke anggotanya kita cabut. Karena memang selalu ditekankan oleh ketua umum kita, ya itu tadi. Kita harus menjaga slogan kita. No complain. No complain. No complain, no accident. Biar nggak ada accident, seperti apa? Ada safety rating. Siapa yang memfasilitasi safety rating? Dari Polri. Nostrobo, 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 semua harusnya paham. Bahwa pengguna jalan yang diutamakan itu, itu patwal. Polisian, pemadam kebakaran, ambulan, sudah. Itu VIP. Sorry, sama satu VIP. VIP ini siapa? Bisa jadi dari kepresidenan, wali kota, bupati, dan sebagainya. Itulah yang diprioritaskan. seperti anjuran dari Bapak Kapolri, semua sama, jadi tanpa anda patwal. Nah, si Renai dihilangkan biar kita sama-sama kan pengguna jalan harus saling menghormati. Tujuan itu lebih seperti itu. Itu yang selalu kita sosialisakan terus dan kita selalu arahkan terus hadap anggota kami di HDCI, khususnya Pencak, Berakarta. Seperti itu. jadi ada apa namanya, tahapan-tahapan ya. Kemudian, kapan harus di dalam touring-nya pun, mana yang kemudian bisa pakai motor CC segede ini, dan ada level-levelnya begitu. Jadi, tidak asal berangkat ternyata. CC-nya, keahlian dari rider-nya, dan lain sebagainya. Ada sanksi juga bahkan. Dan semoga memang ini nantinya, ataupun saat ini dan seterusnya bahkan ya. DCI memang tidak seperti itu lah. Baik. Karena waktu ini sebenarnya satu segmen atau satu episode ya. Untuk newspedia ini bisa masing-masing ini. Ada DCI sendiri. ICS apa lagi? Masih banyak pertanyaan. Ini pemanasan nanti producer bisa atur waktu next. Baik. Mungkin closing statement-nya dari Pak Guntur aja lah. Saya mohon apa yang ingin kemudian disinergikan lagi agar sosialisasi khususnya dengan menggunakan medsos ini lebih bisa bersinergi. Monggo ke masyarakat. Terima kasih. Kita mewakili masyarakat. Saya dari Sat Lantas, dari kelompok motor, serta ICS Sukarjo. Tentu berharap banyak kepada masyarakat saat ini walaupun kita sudah berusaha untuk menekan angka kecelakaan, untuk mengajak masyarakat tertib berlalu lintas melalui media sosial, melalui elektronik dan sebagainya. Saya tetap mengimbau kepada masyarakat saat ini untuk selalu tertib berlalu lintas. Tetap diperhatikan sebelum menggunakan kendaraan, memakai helm, cek surat-surat dan sebagainya. Tentu di saat ini musim pandemi tetap kita dukung pemerintah dalam mendukung mengurangi angka COVID-19 ini melalui 3M dan 5M-nya. Mari kita jaga Sukoharjo untuk menjadi Sukoharjo yang makmur tetap tertib berlalu lintas budaya wong Sukoharjo. Tertib berlalu lintas kermin budaya wong Sukoharjo. Terima kasih atas atas akunya Mas Agung Mas Ardi dan juga Mas Bintur next kita sambung lagi dengan suasana yang lebih luar biasa lagi. Saya Henry di Newspedia bersama Faldan Arief dan Iwan produser acara Adit sampai jumpa lagi di Newspedia selanjutnya hanya di TATV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.